Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG. Ini Realme Narzo 50i Prime, smartphone terbaru Realme dengan harga jual mulai dari 1,2 jutaan. Saya baru menggunakan smartphone ini selama 3 hari, jadi video ini belum review lengkap. Dan saya akan bagikan 10 poin mengenai Realme Narzo 50i Prime. Poin yang pertama, dalam paket penjualan tidak akan mendapatkan kepala charger, softcase, dan screen protector. Jadi kamu harus menambah budget lagi untuk membeli ketiganya. Yang kedua, desainnya ini terbilang keren. Finishing flat di setiap frame memberikan kesan mantap saat saya genggam dan kokos saat dilihat. Untuk HP 1 jutaan, desain ini di bawah terbilang keren. Yang ketiga, tidak disertakannya sensor pemindai sidik jari. Jadi membuka kunci layar, mengandalkan sensor pemindai wajah dengan respon bacanya ini terbilang cukup cepat dan akurat. Yang keempat, smartphone ini membawa layar seluas 6,52 inch, resolusi HD+, refresh rate 60Hz, dan panel IPS LCD. Tampilan layar masih terlihat nyaman dari sisi visual. Poin kelima, Realme Narzo 50i Prime menggunakan chipset Uni SoC Tiger 602. Ada dua varian, RAM 3 dengan internal storage 32GB dan RAM 4 dengan internal storage 64GB. Menjalankan aplikasi-aplikasi sosial media dan bermain game masih bisa diandalkan. Yang keenam, smartphone ini membawa tiga slot SIM tray. Jadi bisa pasang dua nano SIM card bersamaan dengan satu microSD. Poin yang ketujuh, di bagian software. Smartphone ini berjalan pada Android 11 dengan tampilan antarmuka Realme UI Air Edition. Yang kedelapan, membawa masing-masing satu buah kamera di belakang beresolusi 8MP, dan satu kamera di depan beresolusi 5MP. Berikut hasil fotonya. Yang kesembilan, kapasitas baterai yang ditanamkan sebesar 5000 mAh. Sejauh ini, daya tahan baterainya sangat bisa diandalkan karena mampu menghasilkan screen on time 8 jam lebih. Yang kesepuluh, port pengisian daya baterai masih microUSB dengan input 5V 2A. Itu dia 10 poin mengenai Realme Narzo 50i Prime. Review lengkap akan saya bahas di video berikutnya setelah saya menggunakan smartphone ini dalam beberapa minggu. Supaya tidak ketinggalan videonya, buat kamu yang belum subscribe, I don't subscribe channel ini. Lalu aktifkan juga bell notifikasinya. Like ya jika suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.